Sahabat shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, Ucapan Pertamamu. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, kadangkala kita diperhadapkan dengan banyak momen yang akan mewarnai kehidupan kita. Ada saat-saat di mana kita berada dalam satu peristiwa yang sangat tidak mengenakan. Pernahkah saudara mengalami ketika saudara merasa tidak nyaman ketika menjalani hidup ini? Lalu bagaimana atau ucapan apakah yang pertama kali saudara ucapkan? Saat kita menghadapi tantangan, hambatan, kesulitan, bahkan ancaman. Ucapan apa atau kata-kata awal apa yang saudara lakukan? Sampai saat ini Bapak Ibu, mungkin saudara ada yang berpikiran sepertinya Pak Lukas ini menyampaikan materi bentuknya sama. Betul, hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang mewarnai hidupnya dengan kegelisahan, ketakutan, dan merasa tidak nyaman. Tuhan, saya memang perlu ngasih tahu ya Bapak Ibu bahwa kita sudah masuk ke zaman di mana anti-hamasyah sekarang sedang berusaha untuk merangsek, ingin cepat berkuasa. Dan saya katakan silahkan Anda berkuasa, karena memang sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa engkau akan berkuasa di dunia ini. Tetapi, kita sebagai orang-orang percaya, kita akan mengalami rapture. Itu janjinya Tuhan, saudara-saudara. Jadi, namanya saja lawan dari Yeshua Hamasyah. Kalau Yeshua memberikan damai, pasti lawannya tidak akan memberi damai. Seringkali orang diwarnai hidupnya dengan ketakutan, gelisah, cemas, patah semangat. Apa yang dilakukan? Kadang orang mengurung diri, bahkan ada yang timbul untuk keinginan bunuh diri atau melarikan diri. Saya beritahu, Bapak Ibu. Saudara mau lari kemanapun ke seluruh dunia ini, sekarang sudah tidak ada tempat yang aman. Saudara mau pergi kemana, coba ayo. Tidak ada tempat yang aman, saudara. Tapi bagi saya, saya merasakan ada tempat yang paling aman, yaitu hanya ada di dalam tangan kasih Bapak Yahweh. Itu tempat yang paling aman. Pernah ada satu orang yang memberikan WA kepada saya, saya akan bacakan WA-nya, ya saudara. Dia berkata begini, Wah, gawat Pak Lukas. Sekarang ke mal, ke pasar, dan lain-lain sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Kita sudah tidak bisa bebas, katanya. Terus ada juga orang yang berkata begini, Waduh, kalau saya tidak punya pekerjaan bagaimana ini, Pak? Saya bisa jadi gelandangan ini. Apalagi kontrakan saya hampir habis. Wah, saya benar-benar jatuh miskin ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Ini dua WA dari dua orang yang berbeda, saudara-saudara. Ya, saya cuma berkata, Kok gawat itu kamu sudah ngalami atau belum? Ayo, saya mau tanya. Kamu ngomong gawat itu sekarang kamu sudah alami belum? Belum, Pak. Lah, kok belum kamu menciptakan? Saya selalu mengatakan begini, saudara. Ketika kita menghadapi suatu tantangan, ucapan pertama kita itu yang akan menjadi penentu. Apakah kita akan menjadi orang yang menang? Atau kita akan menjadi orang yang kalah? Dalam kondisi seperti apapun saat ini, saudara. Kalau kita mendengar berita-berita yang sangat tidak mengenakan, terus kita mau apa? Kita kan enggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Apakah kita mau adu fisik? Kan tidak mungkin. Karena iman kita tidak mengajarkan seperti itu. Jadi, yang harus kita lakukan adalah, kita berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Oh, saya sudah berdoa. Lah, kalau sudah berdoa kok, Anda ketakutan itu bagaimana? Lalu, sebetulnya kamu itu merasakan enggak? Kalau Tuhan itu dekat dengan kita. Nah, ini yang penting, saudara-saudara. Jadi, kalau kita belum apa-apa ya, terus kita sudah mengatakan, wah gawat, mengerikan, ada lagi, wah saya akan jadi gelandangan, saya akan jatuh miskin. Saudara tahu enggak? Ketika awal ucapan kita berkata seperti itu, ucapanmu itu ditangkap oleh alam semesta. Dan alam semesta itu akan berkata, oh iya, betul. Kamu pasti gawat. Kamu pasti jadi gelandangan. Kamu pasti jatuh miskin. Itu loh, saudara-saudara. Kita harus tahu bahwa dalam perjalanan kita hidup di dunia ini, itu ada sebuah sistemik. Dan sistemik itulah yang bekerja di alam semesta. Kalau kita tidak mengubah gaya berbicara kita, maka yang terjadi kehidupan saudara betul-betul akan penuh dengan penderitaan. Kalau saya sih berpikir begini, saudara. Kalau toh saya harus hidup menderita, kenapa saya harus ngomong penderitaan dulu? Enggak perlu. Perkara nanti jadinya seperti apa, itu bukan urusan kita. Tapi yang terpenting, kita diajarkan oleh Tuhan untuk berbicara hal-hal yang positif. Dan saya mempercayai ketika kita berbicara dengan positif, maka ada pembela-pembela kita yang tidak kelihatan mata. Saudara yakin enggak ada peran malaikat? Kalau saya yakin, saudara-saudara. Di alam yang tidak kelihatan ini, artinya yang tidak bisa kita lihat di alam semesta ini, ada oknum-oknum malaikat yang menjagai kita, yang melindungi kita. Jadi, saya hanya mengatakan kepada saudara sekalian, yang saat kita mendengar berita apa, langsung takut. Berita apa, takut. Saya kok enggak pernah mikir ada rasa takut tuh? Jalani saja hidup ini sudah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kenapa kita pusing takut? Emangnya kalau kita takut terus kita berubah? Enggak tuh. Jadi, mari kita belajar untuk kita tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Sadarkah kita, saat ucapan pertama kali keluar dari mulut kita itu, itu yang akan menjadi penentu kehidupan kita berikutnya. Percayakah akan pertolongan Bapak Yahweh? Percayakah akan kemahakuasaannya? Percayakah kalau hidupmu sudah ada di dalam tangan kasihnya? Kalau percaya, kenapa kamu berkata gawat, celaka, bahaya, mengerikan? Bagaimana kalau ucapan kita seperti itu? Seolah-olah kamu sudah berada dalam sebuah kehidupan yang betul-betul bahaya. Padahal engkau sedang dalam keadaan enak, enggak ada bahaya. Tapi engkau sendiri sudah menciptakan bahaya, menciptakan kesulitan dalam hidupmu melalui sebuah kata-kata pertamamu. Makanya saudara perlu belajar untuk melatih diri supaya tidak mengakses berita-berita yang saya menyebut dalam arti berita sampah. Berita yang tidak layak kita konsumsi. Saudara yang terkasih, kalau saya berkata seperti ini, mungkin orang akan menjawab dengan perkataan begini, tapi faktanya kan seperti itu Pak. Saya pun akan menjawab dengan jawaban yang sama, tapi faktanya juga Bapak Yahweh itu maha dasyat. Dia hidup dan menjadi pelindung kita. Ayo kita adu fakta sekarang. Kalau Anda berkata, faktanya memang begini Pak, kami terancam, betul. Tapi faktanya juga bahwa Bapak Yahweh itu maha kuasa. Dan dia menjadi pelindung dalam hidupmu. Saya katakan, percayalah saudara-saudaraku. Tuhan yang saya sembah itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang saya sembah bukan sebuah konsep teori belaka. Tidak sama sekali. Dalam kondisi keadaan seperti apapun, Bapak Yahweh itu begitu sayang kepada kita. Makanya dia sudah turun ke dalam dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, menjadi manusia. Sampai dia menderita luar biasa. Saat dia menjadi manusia, dia mati di kayu salib. Dialah Yeshua Hamasyah. Dan faktanya, saudara bisa melihat, melalui kematian Yeshua, kita mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Ingatlah Bapak Ibu yang terkasih, bahwa tujuan hidup kita itu bukan di dunia ini. Bukan sama sekali. Kalau dunia diwarnai rasa takut, diwarnai energi negatif, ya memang itu warnanya dunia. Jadi saya menghimbau di hari sabat ini, kalau saudara berkata, tapi faktanya memang menakutkan Pak. Saya juga bisa katakan, tapi faktanya Bapak Yahweh itu adalah Tuhan Sang Penyelamat kita. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat, apa yang nampak, maka kita akan takut. Tapi marilah kita belajar untuk melihat, bahwa hidupmu tidak sendiri. Sekali lagi saya tekankan, kalau saudara melihat fakta, ada peraturan begini, ada peraturan begitu, saudara akan takut. Tapi ayo kita melihat, ke dunia yang tidak nampak oleh mata. Kalau kita tahu dalam dunia yang tidak nampak oleh mata, itu melindungi kita, maka kita tidak akan ada rasa takut. Saya ambil sebuah contoh, Bapak Ibu, di dalam kitab Melehim Bet, atau Dua Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat 15 dan 16. Di sini ada sebuah cerita, tentang seorang nabi, yang saat itu tinggal di satu tempat, bersama dengan pembantunya, yang bernama Gehasi. Ayo kita baca saja. Melehim Bet, atau Dua Raja-Raja, pasal 6, ayat 15 sampai 16. Demikian bunyinya, Pelayan abdi Elohim, bangun pagi-pagi benar dan keluar. Dan tampaklah suatu pasukan dengan kuda dan kereta perang, sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepadanya, Aduh Tuhanku, kita akan berbuat apa? Dalam teks terjemahan yang lain digatakan, celaka Tuhanku. Wah ini ucapan pertamanya, celaka Bapak Ibu. Coba saudara perhatikan, ayat 16. Dan Elisa menjawab, jangan takut, karena yang menyertai kita, lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Saudara coba ayo kita renungkan bersama. Ini ada dua orang ya, Elisa dan Gehasi. Yang disembah itu Tuhannya sama atau beda? Sama saudara. Dia menyembah Bapak Yahweh. Tapi gaya berpikir dua orang ini, itu yang berbeda. Tempatnya sama, waktunya juga sama, tapi ketika dia menghadapi sebuah situasi, responnya berbeda. Yang satu berkata celaka, tapi yang satu berkata, jangan takut. Apalagi kalau kita lihat di ayat ini, saudara-saudara, Abdi Elohim ini, atau Gehasi ini, dia keluar, itu pagi-pagi. Jadi saat pagi hari, seharusnya orang itu berpikir hal-hal yang baik. Saya bahkan selalu ngajari kepada saudara sekalian, begitu bangun pagi, buka mata, saudara bisa berkata, terima kasih Tuhan, hari ini saya namakan hari mujizat. Saudara juga bisa berkata, hari ini adalah hari yang penuh damai sejahtera. Hari ini adalah hari kemenangan buat saya. Hari ini adalah hari di mana saya merasakan kesuka citaan besar. Saudara bisa memberi nama-nama hari, saudara. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, bagaimana? Abaikan saja. Saudara kan punya hak untuk saudara berbicara hal-hal yang positif. Jadi sekali lagi, ucapan pertama kita itu yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Kalau saat saudara bangun pagi saja, saudara sudah kalah, saya jamin siang hari saudara akan banyak menghadapi masalah. Tapi sebaliknya, ketika bangun pagi, saudara mengucapkan hal-hal yang baik, yang mengandung power yang hebat, maka dalam perjalanan hidup saudara pun, saudara akan merasakan perlindungan kasih Bapak Yahweh yang sangat sempurna. Jadi, saudara-saudara, saya perlu memberitahukan kepada saudara bahwa saat hati saudara atau emosi saudara diaduk-aduk, itulah saatnya yang paling tepat untuk saudara menubuatkan hal-hal yang besar. Itu tidak saja terjadi di pagi hari, mungkin siang hari, tiba-tiba saudara mendengar berita yang sangat tidak nyaman, tidak enak. Emosi saudara diaduk-aduk. Biasanya orang kalau sudah dalam posisi seperti itu, kata-kata pertamanya itu ikut negatif sesuai dengan hati yang saudara alami itu. tetapi saya mulai ajak Bapak Ibu Saudara agar ketika saudara sedang diaduk-aduk emosinya, itu menjadi sebuah momen yang paling tepat untuk menubuatkan hal-hal yang besar yang diluar jangkauan pemikiran manusia. Kenapa saya harus mengatakan demikian ya Bapak Ibu? karena posisi seperti inilah saat dimana alam supranatural kita terbuka lebar. Apapun yang kita ucapkan akan ditangkap oleh dunia yang tidak nampak. Ada saat-saat yang lain yang saya katakan itu saat dimana alam supranatural saudara terbuka. yaitu apa? Saat saudara sedang dibuli oleh orang. Kalau saudara dibuli kan kita diajar untuk tidak boleh kelawan saudara-saudara. Kalau misalkan kita tidak punya Tuhan ya ketika kita dibuli hajar saja. Tapi kan kita tidak boleh. Iman kita tidak mengizinkan seperti itu. Jadi ketika kita dibuli kita dihina bahkan ketika kita tidak dianggap ketika kita ingin marah luar biasa ketahuilah itu saat momen yang paling tepat untuk saudara menubuatkan hal-hal yang besar bagi diri saudara sendiri. bahkan ketika saat saudara merasa takut saat saudara merasa putus asa sekali lagi itu momen-momen penting. Saudara bisa ingat ini ya artinya begini ketika saudara dalam posisi seperti itu sebetulnya Tuhan itu sedang membuka alam roh saudara untuk saudara menubuatkan hal yang besar. Kita harusnya terima kasih sama Tuhan karena untuk kita bisa mendapatkan alam roh terbuka itu tidak mudah saudara-saudara. Tetapi posisi momen-momen yang seperti itu adalah saat dimana alam roh kita terbuka. Juga saat saudara bangun pagi begitu saudara sadar saudara bangun 10 detik pertama itu sebetulnya adalah saat dimana alam roh saudara sedang terbuka cepat menubuatkan sesuatu. Misalnya saudara yang belum punya pasangan hidup misalnya ketika bangun pagi begitu buka mata biar terima kasih Tuhan saya punya suami yang hebat padahal belum punya pasangan 10 detik saudara-saudara dan saudara lihat hasilnya tiap-tiap pagi begitu saudara bangun terima kasih Tuhan aku memiliki seorang suami yang baik yang cinta dan sayang belum sampai 10 detik terima kasih Tuhan sekarang saya punya mobil terima kasih Tuhan tabungan saya semakin naik itu 10 detik saudara-saudara jangan sampai saat saudara bangun tidur yang pertama kali keluar dari mulut saudara adalah omelan marah dan sepanjang hidup saudara akan diwarnai dengan kesialan mungkin ada momen yang lain yang saya bisa kasih tahu saat dimana alam roh saudara terbuka yaitu ketika saudara mau tidur saat layap-layap itu jadi antara tinggal les gitu nah itu momen yang paling baik saudara-saudara saudara tinggal ucapkan saja kata-kata yang hebat saat momen dimana roh kita betul-betul bisa tembus ke dunia yang tanpa batas saya pernah mendengar sebuah cerita ya Bapak Ibu cerita ini adalah seorang ayah yang kehilangan anaknya karena gempa bumi ya karena terjadi gempa bumi sehingga ayah ini berpikir anaknya mati saudara dan dia sendiri kakinya kejatuhan reruntuhan rumah sehingga dia lumpuh dalam keadaan sedih tidak berdaya merasa nangis hari-harinya karena dia kehilangan anak yang sangat dia sayangi tapi pada suatu hari saudara ada seseorang yang memberitahu bahwa anakmu itu selamat anakmu itu tidak mati dan sebentar lagi anak itu akan dipertemukan sama kamu saudara tahu enggak ketika anak itu dibawa oleh tim sar ternyata sang ayah yang lumpuh itu dia bisa bangun dan bisa memeluk anak itu sekarang pertanyaannya kekuatan kekuatan apa yang membuat orang lumpuh bisa bangun apakah ada doa dulu oh tidak tetapi karena ada tenaga inti yang ada di dalam diri manusia itu sehingga orang yang lumpuh dia bisa bangun dia bisa peluk anaknya dia ciumin anaknya saudara yang terkasih ini sebuah momen bukan ilustrasi tapi sebuah kisah nyata bahwa kekuatan sebetulnya manusia itu punya tenaga inti tiap-tiap manusia itu punya tetapi tenaga inti itu sendiri tidak bergerak ya kenapa ya akibat dari kalau saya katakan dari dosa adam dan hawa itu sehingga kekuatan supranatural yang ada dalam diri manusia itu itu tertidur dan itu mesti dilatih nah saudara yang terkasih saya juga pernah mendengar ada seseorang yang sedang ketakutan ketika dia dikejar oleh anjing kok bisa loh melompati apa namanya tembok setinggi tiga meter itu kan tidak masuk akal itu tenaga inti kalau sudah bekerja itu kekuatannya luar biasa dan itu menyangkut tentang dunia alam supranatural makanya ketika seseorang dalam keadaan bahaya dia tidak bisa melihat lagi itu sebuah bahaya yang dia lihat aku punya kemampuan dan itu betul-betul terjadi nah bapak ibu saudara yang terkasih ada dia seseorang yang juga pernah memberitahu kepada saya begini Pak Lukas saat ini saya mengalami tekanan yang luar biasa karena perekonomian saya nyaris hancur karena aturan-aturan yang sekarang sedang harus diterapkan saya katakan tenangkan hatimu ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa jangan panik dulu kita berdoa kita minta tolong sama Tuhan saya percaya kok bahwa Tuhan yang saya sembah yang bernama Yahweh Sang Pencipta Yahweh Sebaot Yahweh Semesta Alam dia bukan Tuhan yang tidur dia bukan Tuhan yang cuma nonton penderitaan manusia tidak sama sekali tapi dia Tuhan yang maha kuasa yang memberikan pembelaan pada setiap orang yang mau mengandalkannya oleh karena itu jangan sampai pikiran kita itu dibiarkan menyaksikan hal-hal yang buruk saudara artinya apa ketika kita berhadapan dengan hal yang buruk biarkan itu terjadi tapi pikiran kita itu tetap mengarah kepada Tuhan itu saja toh kalau kita mengarah kepada hal-hal yang buruk juga tidak akan ada perubahan saya akan menceritakan sebuah kisah ya Bapak Ibu yaitu kisah tentang seorang profesor yang bernama Philip Zimbardo nah ini ceritanya profesor ini dia sampai mengarang sebuah buku yang judulnya The Lucifer Effect buku Lucifer Effect ini apa sebetulnya nah disitu diceritakan seorang profesor yang bernama Philip Zimbardo itu umurnya 88 tahun sekarang tetapi saudara di tahun 1971 dia ingin membuat sebuah eksperimen eksperimen itu diberi nama Effect Lucifer apakah ada atau tidak jadi karena dia ini adalah seorang profesor yang ada di Stanford University ceritanya begini Bapak Ibu profesor ini dia mengumpulkan orang yaitu ada 24 orang dikumpulkan kemudian dibuang undi dikatakan begini ya saudara-saudara bahwa orang yang dikumpulkan itu 24 orang tersebut itu mau dikasih hadiah hadiahnya itu 15 dolar saudara-saudara hadiahnya 15 dolar dan saudara tahu enggak pada tahun 1971 15 dolar itu nilainya cukup besar pada waktu itu 24 orang itu dipilih untuk bikin sebuah semacam kayak sandiwara begitu yaitu apa sandiwaranya itu adalah penjara bawah tanah begini ceritanya saudara-saudara penjara bawah tanah jadi 24 orang itu dipasang undi pasang undi nah waktu undian itu munculnya kepala itu dia akan berperan sebagai seorang sipir sipir penjara tapi kalau keluarnya itu ekor itu akan berperan sebagai narapidana nah maka terjadilah ada sembilan peserta yang menjadi narapidana ini cuman sandiwara Bapak Ibu tetapi dibuat seolah-olah kayak beneran nah apa yang terjadi pada waktu itu pada waktu itu ada seorang yang menjadi sipir penjara dari itu anak-anak sekolah semua anak-anak mahasiswa semua sudah-sudara mereka tertarik kan karena akan diberi hadiah 15 dolar sudah-sudara nah Bapak Ibu yang terkasih pada waktu itu ada seorang anak yang menjadi sipir namanya Dave Eiselman dan ternyata anak ini itu luar biasa jahatnya sudah-sudara jadi para tawanan yang sembilan orang ini itu dilecehkan ini laki semua ya dilecehkan si Dave ini melakukan pelecehan seksual sudah-sudara dan aturannya adalah kalau Anda tidak kuat Anda boleh keluar bebas Anda tidak usah melanjutkan permainan ini tapi kalau kuat sampai selesai dan itu harus memakan waktu dua minggu dua minggu selesai berarti saudara akan dapat hadiah 15 dolar anak-anak itu senang sudah-sudara ya sudah tidak apa-apa lalu ceritanya sudah-sudara identitas mereka itu dihapus artinya tidak boleh lagi menggunakan namanya dia tapi menggunakan nomor seragam tahanan ada yang nomornya atau tawanan nomor 8612 ini kisah nyata ya sudah-sudara 8612 itu namanya Daud Korpi dan ternyata orang ini karena mengalami banyak penyiksaan di penjara bohongan bohongan itu dia tidak kuat sudah-sudara dia pikir wah aku tidak peduli 15 dolar sudah percuma saya ikut kayak beginian dia keluar dan saudara tahu bahwa karena banyaknya pelecehan seksual dan aniaya yang ada di dalam penjara bohongan itu ternyata tawanan 8612 yang bernama Daud Korpi ini sampai mengalami tekanan batin yang luar biasa kemudian juga ada tawanan yang nomornya 819 juga begitu saudara pokoknya kalau saya lihat semua tawanan itu mengalami tekanan penderitaan yang luar biasa hebat saya tentu tidak akan menceritakan ini secara rinci karena kalau diceritakan itu panjang saudara-saudara tapi intinya adalah Profesor Zimbardo ini ingin membuat eksperimen yang bernama The Lucifer Effect itu artinya begini orang yang hidupnya baik itu bisa berubah jadi jahat dengan permainan ini terbukti orang-orang yang ini semua orang-orang baik loh saudara tapi karena diberi peran-peran seperti ini sehingga karakter mereka itu jadi berubah dan apa yang terjadi saudara hampir semua tawanan itu menyerah dan rata-rata tawanan yang menyerah itu kondisi mentalnya itu rusak semuanya bahkan ada yang yang sempat saya catat yaitu tawanan nomor 812 yang bernama Peter Mitchell itu sampai dia memiliki pandangan yang nanar pandangannya kosong seperti orang gila jadi saya katakan bahwa penjara permainan penjara bohongan ini membawa dampak yang sangat mengerikan dan pada waktu itu ada seorang psikolog yang bernama Dr. Christina Maslah itu datang ke Universitas Stanford dan melihat orang-orang yang disiksa di penjara bohongan itu lalu dia mengatakan ini sudah bukan eksperimen ini sudah tingkat kekejamannya luar biasa sehingga akhirnya rencana eksperimen yang seharusnya dua minggu hanya bisa bertahan enam hari saja dan itu dihentikan lalu Profesor Simbardo ini disuruh bertanggung jawab saudara-saudara kenapa? karena orang-orang itu karakternya jadi berubah semua nah Bapak Ibu yang terkasih kita melihat bahwa tahun 2007 Profesor ini menerbitkan sebuah buku yang ada di tayangan yang diberi nama Lucifer Effect yang membuktikan bahwa orang yang ramah dan baik karena saat mengalami banyak hambatan dalam hidupnya dia akan berubah menjadi jahat artinya apa? orang-orang itu merasa hidup sendirian saya mendengar kisah ini ya karena saya perhatikan saya pelajari itu ini kan sebuah permainan tapi ternyata sudah seperti sungguhan itu mengerikan saudara-saudara jadi intinya adalah orang-orang ini bisa berubah karakternya seorang yang baik bisa jadi jahat itu yang disebut dengan Lucifer Effect kenapa? karena dia merasa sendirian oleh karena itu Bapak Ibu saya perlu memberitahu dan tekankan sekali lagi bagi saudara yang saat ini masih merasa takut akan adanya kehidupan yang serba dipersulit seperti sekarang saya katakan jangan takut ada Tuhan ada Bapak Yahweh yang menyertai hidup saudara jangan mau jiwamu terintimidasi dengan situasi yang ada saat ini lihatlah penolongmu ini bukan main-main penolongmu ini adalah yang punya alam jagad raya ini saudara ini yang harus saudara tanamkan di dalam hati saudara tadi juga ada yang ngomong sama saya begini om saya ini bingung bagaimana dengan anak-anak yang mau kuliah mereka diharuskan pasang tanda bilangan 666 itu seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18 saya hanya mengatakan Anda mempercayai enggak kalau itu sebuah verman ya saya percaya sudah ngapain pusing nanti bagaimana dengan masa depan anak saya jadi belum apa-apa itu sudah membayangkan hal-hal yang buruk saudara-saudara nah ini sebuah kesalahan kalau saya katakan masa depan kita kita gantungkan kepada Tuhan dia pasti bela kita selama kita berpegang teguh kepada firman Tuhan saya katakan saudara jangan takut Bapak Yahweh selalu menyertai kita nah saya akan akhiri firman Tuhan di pagi ini Bapak Ibu dengan saya mengajak saudara yang hari ini hati saudara masih ada rasa takut dan cemas ayo tirukan doa saya pejamkan mata saudara saat ini tarik nafas yang panjang tahan sebentar ikuti kata-kata saya Bapak Yahweh kupasrahkan hidupku dalam tangan kasihmu aku percaya mulai hari ini aku andalkan kelemahan dan ketidak berdayaanku ke dalam tangan kuasamu tolong belakan hidupku yang tidak memiliki kemampuan apapun bantulah hidupku kupasrahkan seluruh hidupku dalam tanganmu aku percaya engkau membelaku sampai titik nafas penghabisan dalam nama Adonai Yesuah Hamasyah saya berdoa amin nah Bapak Ibu engkau sudah berdoa seperti firman Tuhan katakan dengan mulut orang percaya maka engkau akan dibenarkan maka percayalah mulai detik ini ada perlindungan dari Bapak Yahweh yang selalu menyertai hidup saudara sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati kita tunduk kepala sekali lagi kita berdoa terima kasih ya Tuhan selesai sudah kami memberitakan firman mu biarlah saat ini tidak ada lagi kecemasan ketakutan yang melanda anak-anak mu karena kami percaya perjalanan hidup kami ada di dalam kuasa tangan kasih mu kami bersyukur karena kami dimiliki oleh pemilik alam jagad raya ini yaitulah Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasya terpujilah engkau ya Tuhan inilah doa yang kami naikkan kepadamu aku selalu mengandalkan kekuatan hanya di dalam tanganmu di dalam nama Adonai Yesua Hamasya saya sudah berdoa amin haleluya kita akan dengar pengumuman shalom berjumpa kembali dalam Aleftau Pretty News berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini info hari raya hari raya peniupan nafiri akan diadakan pada tanggal 6 dan 7 September 2021 pukul 6 sore dengan tema terbukalah pintu gerbang raja kemuliaan akan masuk perayaan pendamaian atau Yom Kipur akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore dengan tema kuingin hidup bersamamu Yesua dalam kemurahan kasihmu jemaat dapat membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar bagi jemaat live streaming dapat mengikuti sakramen pembakaran kertas di rumah masing-masing dalam rangka memperingati perayaan Yom Kipur jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore waktu setempat hingga Kamis 16 September 2021 demikian pengumuman untuk minggu ini sampai jumpa di ibadah mendatang Bapak Yahweh memberkati ya itulah pengumumannya Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah sabat di pagi ini mari kita akan bangkit berdiri kita tutup dalam doa terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami di hari sabat ini sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing yang saat ini nebeng di rumah tetangga atau di rumah teman Tuhan jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang dalam kasihmu inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yesu Hamasyah kami sudah berdoa dan mengucap syukur mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat kohanim haleluya Amin Amin. Ken Yehi Ratsal. Yesa Yahweh Panau eleka Waya syem leha Shalom. Amin. Ken Yehi Ratsal. Baruk ataba'ir O'varuk ataba'sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekha ufri atmat ka ufri fahemteh. Sekar ala peka wa esterot soneka. Diberkati lah buah kandunganmu. Diberkati hasil bumimu. Diberkati hasil ternakmu. Anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka. Diberkati lah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboikau. Baruk ata betse teka. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek ha. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton